Halo semuanya, how are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Gua harap lu semua di luar sana baik-baik aja ya. So, video hari ini tuh masih relate banget sama video episode Horace belumnya ya. Karena hotelnya tuh masih satu komplek dan kakak adek ya. So, buat lu semua yang belum nonton episode kemarin, gua saranin banget nih buat lu nonton dulu supaya bisa ngikutin cerita staycation gua full dari Ayana sampe ke adiknya hari ini. Dan karena banyak bud yang pengen gua bahas, gausah lama-lama ya langsung aja kita mulai videonya. Seperti janji gua di video yang kemarin ya, kalo hari ini gua bakal ajak lu ngeliat dan keliling di hotel adiknya Ayana. So, apakah nginep disini eksperiensnya bakalan sama dengan di Ayana? Kita bakal cari tau nanti. Nah, sama seperti di Ayana kemarin ya, hari ini gua nyobain nginep di kamar yang paling murah juga di Rimba. So, adil ya. Nama tipenya Hillside Room. Dan as always, pasti pesannya lewat aplikasi tiket.com ya. Karena cuma tiket.com yang banyak pilihan hotelnya, harga jujur tanpa biaya tambahan dan diskonnya banyak. Tuh, gua dapet di harga 3,3 jutaan include breakfast kan, tapi belum apa-apa aja udah dapet diskon fun VK 15% jadi tinggal 2,8 jutaan. Tau-tau udah diskon 500 ribu aja. Lumayan banget kan? Dan pastinya, lu masih bisa dapetin diskon tambahan dengan masukin kode promo pas check out ya. Sering-sering deh cek sosmennya tiket.com karena mereka sering buat ngebagiin kode promonya di situ. Hah? Lu belum punya kode promo? Tenang, gak usah galau ya. Nih, gua kasih kode promo pesan hotel buat lu semua yang nonton video ini. Masukkan kode UT500K pas lu pesan hotel di aplikasi tiket.com. Dan lu bakal langsung dapet diskon tambahan 10% sampai dengan 500 ribu. Wow! Apalagi kodenya tuh udah bisa dipakai dengan minimum pemesanan 300 ribuan aja. Yang udah murah jadi makin murah kan? Liat nih, kalo gua masukin kode promonya, gua bakal dapet tambahan diskon lagi 284 ribu. Dari 2,8 juta, jadi tinggal bayar 2,5 jutaan aja. Murah bet kan? Pokoknya udah pasti deh tiket.com tuh jaminan harga termurah. Kalo lu bisa nemuin yang lebih murah, tiket.com bakal ganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Pesan sekarang sampai dengan 30 Juni 2022 untuk periode menginap kapanpun. Buruan pake vouchernya karena hanya bisa dipakai 1 kali per pengguna untuk hotel-hotel tertentu yang ada di Indonesia. Gak cuma itu, sekarang juga lagi ada promo Holy Deals. Limur telah tiba, promonya bikin gembira. Lu bisa masukin kode promo Holy Deal Stay buat dapetin diskon hingga 40% plus ekstra diskon hingga 475 ribu. Buktikan murahnya! Beli di aplikasi tiket.com sekarang! Detail vouchernya gua Tadiwa ya! So cerita hari ini gua mulai dari perjalanan check out dari Ayana menuju ke Rimba ya. Jadi ada benefit khusus kalo lu lanjut nginepnya tuh disini. Misalnya dari Ayana ke Rimba kayak gua atau sebaliknya. Jadi selisih waktu check out jam 12 dan check in jam 3 tuh gak ada guys. Karena lu tuh boleh istirahat di kamar lu sampe kamar yang di tempat baru itu ready. Ini sebenernya hal kecil sih, tapi menurut gua bikin tamu tuh jadi nyaman banget. Karena packingnya jadi gak keburu-buru, terus jadi lebih santai, dan juga semua proses permindahan lu dari dan ke hotel yang lain itu dibantu dengan seamless banget. Buat pindah, lu bisa minta dianteri naik shuttle kayak gini. Ini gratis ya! Shuttlenya ada terus setiap 15 menit jadi gak bakal keabisan. Jarak dari Ayana ke Rimba gak jauh sih. Tapi kalo jalan kaki, gempor juga. Pas lu baru nyampe ke areal drop offnya aja, lu bakalan langsung berasa beda banget atmosfernya sama di Ayana. Karena kalo Rimba ini hotelnya lebih baru, jadi otomatis konsepnya juga lebih modern ya. Lebih kekinian bukan kayak Ayana yang balinis classic gitu. Tapi coba liat deh, arsitekturnya Rimba ini asli menurut gua jenius banget sih. Begitu jalan masuk ngelewatin lobbynya, langsung ada seating area yang ikoning ini. Jadi ada dua lingkaran yang diisi penuh sama matras outdoor dan dikelilingin sama air. Sumpah ini cakep banget sih. Tempat ini nih yang jadi ikonnya Rimba. Kamarnya udah ready jam 1 dan gua sampe sini udah langsung bisa masuk ke dalam kamarnya. Mantep kan? Gua dapet kamar di 4334 dan lokasinya ada di lantai paling atas. Luas kamarnya 48 meter persegi dan pas masuk, ini bener-bener langsung kerasa adem dan wangi ya kamarnya. Di sebelah kiri langsung ada pintu menuju kamar mandi. Di tengah ruangan langsung ada wastafel, dan menurut gua ini ukuran wastafelnya agak kecil ya. Ada 2 botol sparkling water dan 2 gelas buat berkumur. Dan lo liat deh, sabun cuci tangannya aja labelnya tuh masih Ayana guys. Mungkin yang labelnya Rimba kebetulan lagi abis topnya kali ya. Untuk amenities lainnya ada lengkap di dalam box silver ini. Terus handuk-handukannya ada di bawah sini dan di samping. Nah yang unik ini nih guys, jadi disini bathtub dan shower roomnya tuh digabung jadi satu. Nah supaya pas lo mandi airnya tuh gak kemana-mana, lo bisa tutup dulu hordeng yang ini ya. Untuk shower headnya pasti udah pake yang tipu rain shower ya, dan ini gua suka banget. Semburannya kenceng bahkan yang hand showernya pun itu nyaman banget guys. Untuk sabun-sabunannya masih sama kayak di Ayana ya, pake brand lokal ini dan baunya juga enak. Terakhir di ujung ruangan, sebelah situ ada toiletnya. Balik ke kamar, di lorong sini ada banyak lemari. Nah kalau yang paling deket sama pintu masuk, disitu isinya cuma setrika sama papan setrika aja. Sedangkan untuk lemari yang hitam ini tuh areal mini barnya guys. Jadi kalau lo buka, disitu ada coffee entry maker. Seperti biasa ya, ada kopi, teh, gula, brown sugar, pemanas air, dan dua botol sparkling water lagi. Di bagian bawah disitu ada mini fridge, dan kalau lo tarik tray yang ada disini, disitu ada dua tambahan gelas. Lemari yang di paling ujung, disitu isinya cuma safety box aja, dan lemari yang di tengah ada buttrobes, dan beberapa gantungan baju, obat nyamuk, dan juga dua pasang sandal hotel. Di sebelahnya ada satu meja panjang yang tebel gitu, dan ini bukan kursi atau meja ya. Ini tuh luggage rack guys, buat naruh semua koper dan barang-barang bawaan lo. Nah di tengah ruangan pastinya ada bednya ya. Di atasnya juga ada empat bantal, dan yang bikin gue salvok, ini nih guys. Di atas kasurnya ada guling! Guling! Langka nih, langka! Super duper jarang ya gue liat ada hotel yang ngasih, guling di kasur. Gue juga kagak ngerti ya kenapa dikasih guling gitu. Di bagian tembok belakang kasurnya, itu cakep ya, ada dekorasi motif yang abstrak gitu. Gue sendiri juga gak tau itu gambar apaan. Nah di depan bednya, pastinya ada LED TV, dan ini ukurannya 47 inch. Udah ada channel TV kabel juga, walaupun belum smart TV. Kalau lo buka pintu yang ini, pastinya mengarah ke balkon ya. Ini balkonnya gue suka banget. Tempatnya cukup luas, dan bahkan disini tuh ada oversize daybednya juga. Nah buat view-nya disini tuh, cuman keliatan pohon aja ya guys. Oke gitu aja room tour di kamarnya, dan gue udah gak sabar ya, pengen muterin di resort. Let's go! Balik lagi ke lobby, disampingnya tuh ada tangga turun kayak gini. Lo tinggal ikutin aja tangga ini, karena hampir semua fasilitas di rimba ini lewat sini. Yang pertama ada Togi Resto. Ini bakalan jadi tempat breakfast buat tamu-tamu yang stay disini. Tapi besok aja lah ya kita kemari. Past breakfast ya kan? Next, disampingnya ada fitness center. Ini alatnya lengkap banget sih. Tempatnya juga spacey ya, luas banget. Tapi yang agak beda tuh, disini gymnya agak panas ya guys, karena gak pake AC. Liat aja tuh jendelanya dibuka semua. Mungkin supaya lebih berasa kayak nge-gym di hutan gitu kali ya. Kan konsepnya rimba ya kan? Nah, kalau lu treadmill disini, di depannya tuh view-nya cakep banget ya. Karena ada satu pool yang gede banget. Tapi sayangnya kolam ini sekarang tuh lagi ditutup, karena under maintenance. Tapi tenang aja ya, lu gak usah kecewa dulu, karena disini kolamnya tuh ada banyak banget guys. Nah, jalan lagi, ini nih ada satu kolam lagi yang namanya Three Monkey Spool. Dinamain begitu, karena di pancurannya tuh ada patung tiga monyet. Kolam ini lumayan luas ya, tapi bukan yang paling luas. Dan kalau lu lebih prefer buat renang di tempat yang lebih sepi dan lebih private, rekomendasi gua disini nih. Karena sepengalaman gua, disini tuh lebih jarang yang renang guys. Kalau lu jalan lagi ke bawah, lu bakalan sampe ke kolam yang super gede. Kalau yang ini namanya Rimba Lower Pool. Bedanya disini tuh ada pool barnya guys, jadi lu bisa order light meal atau minuman sambil tetep diping di kolamnya. Terus persis di depannya disitu ada wheel pool. Kalau yang ini kolamnya tuh air hangat. Tapi menurut gua kurang pas ya, kalau lu masuk kesini tuh sore-sore, karena cuacanya udah panas ya. Lebih enak tuh kalau pagi-pagi guys, mantep banget. Terus ada satu lagi nih yang beda di kolam ini. Disini tuh ada seluncurannya guys, ini nih yang dicari sama bocil-bocil kalau nginep disini. Seluncurannya lumayan gede dan cukup panjang, tapi gua sama sekali gak bisa cobain ya. Karena buat naik seluncuran ini, ada tinggi badan maksimal. 140 cm. Gua kan tingginya 145 ya, jadi kelebihan 5 cm guys. Aduh sayang banget ya. Canda geng. Nah kalau aliran air yang ini, tuh dari kolam yang ini guys. Namanya Rimba Cabana Pool. Dinamain cabana, karena disamping-sampingnya tuh ada banyak cabana yang lokasinya ada di dalam ruangan gitu. Nah, kalau jalan lagi ke belakang, disitu ada garden yang gede banget. Ini garden sih mungkin 1 hektare ada kali ya. Gua sempet lihat, di deket situ juga ada beding chapelnya. Dan ada satu rumah gitu yang namanya Kampung Bali. Karena penasaran ya kan, jadi gua jalan lulus terus dan ikutin jalannya. Dan ternyata, di belakang situ ada danau nya guys. Mungkin ini nih yang sering dipake buat foto priwet-priwet gitu kali ya. Kalau yang ini tuh kayak semacam panggung gitu. Kayaknya sih, ini tempat yang disewain buat ngadain acara ya. Balik lagi masuk ke real hotelnya, dan gua nemuin ada jalan setapak. Di kanan kirinya ada kabana-kabana gitu. Terus, kalau kamar-kamar yang full akses tuh semuanya disini guys. Kolamnya tuh gak nyambung sama public pool yang tadi. Dan yang berenang disini tuh cuma yang stay di tipe kamar full akses aja. Nah terakhir, gua pengen ajak lu buat naik sampe ke atas. Tapi ini lokasinya ada di sayap yang satunya ya. Jadi, kalau lu masuk dari lobby, beloknya tuh ke sebelah kiri. Di lantai yang paling atas ada unique rooftop bar. Ini tempatnya asik sih. Ada areal indoor dan outdoornya, dan bahkan disini juga ada rooftop poolnya guys. Jadi, buat lo yang pengen renang dengan suasana yang beda, tuh bisa cobain disini. Kalau udah sunset gini, sumpah view-nya priceless banget sih. Edun! Dari sini, lobby-nya aja kelihatan cakep banget ya. Nah, abis jalan-jalan keliling hotelnya, tau-tau udah malem aja ya kan? Sama kayak di Ayana ya, kalau malem disini tuh pencahayaannya remang-remang dan cenderung gelap ya. Jadi, gak banyak yang bisa gua rekam sama kamera gua. Oke deh, gitu aja untuk cerita gua hari ini dan lanjut besok, oke? Besoknya gua langsung cus ke toge restoran yang lokasinya persis ada di bawah lobby. Di sini, breakfastnya all you can eat buffet breakfast ya. Lo liat tuh, makanannya lengkap banget kan? Ada Indonesian, Western, Japanese, salad, roti dan pastry, dimsum, jajan pasar, waffle, pancake dan kawan-kawan, yogurt, sampe jamu juga ada disini. Mostly, menu-nya tuh masih identik banget sama yang gua liat di Ayana ya. Tapi ada satu nih yang menurut gua enak banget. Nasi campurnya, ini enak banget sih. Gak ada obat, sumpah. Ayam suwir, telur bado, sama tumis kacang panjangnya itu top banget. Rugi deh pokoknya kalau gak nyobain. Wajib, wajib, wajib. Abis makan, seperti biasa ya, gua sempet nyobain buat berenang bentar di main poolnya. Tapi cuman bentar aja sih. Cemplung sana, cemplung sini, dan gua gak bisa lama-lama guys. Karena sebelum check out, gua mau ajak lo buat main ke sebuah tempat yang epic banget. Jadi, di dalam areal komplek Ayana dan Rimba ini ada private beach-nya. Namanya Kubu Beach. Tapi jaraknya tuh jauh banget. Jadi, kalau lo mau ke sana, lo harus naik shuttle. Tapi hati-hati ya, karena ternyata disitu ada banyak monyet. Dan buat ke pantainya, lo tuh harus naik lift ini. Gak harus sih. Kalau lo punya tenaga lebih dan lo mau turun naik tangga juga bisa kok. Tapi kalau gua sih, oh gak. Dari atas sini, lo bakal langsung ngeliat ke arah pantainya ya. Tapi hari ini, gua lagi gak pengen buat jalan sampai ke sana ya. Jadi, gua cuman ngeliatin dari atas sini aja. Pantainya, pasirnya bersih banget. Gak ada sampah dan ombaknya kenceng. Jadi, mesti hati-hati kalau lo mau main air disini. View di kanan dan kiri langsung tebing tinggi-tinggi gitu. Di mana lagi lo bisa main di pantai sekeren ini kalau lo gak nginep di Mari ya kan? Oke deh, gitu aja buat cerita staycation gua hari ini. Gimana nih, mood kalian hotelnya? Worth it? Atau gak cobain nginep staycation di Mari? Kasih tau gua di bawah juga, hotel-hotel dan villa-villa mana lagi yang wajib banget buat gua kunjungin dan gua kasih liat ke kalian. Jangan lupa subscribe dan follow gua juga di Instagram dan TikTok. And see you guys in the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax